Cara menghadapi orang sakit Teman-teman semua Kalau menemani orang sakit Ini nomor satu Jangan pernah tinggalkan sholat Dan jangan pernah lepalkan sholat Ada apa di balai sholat Orang kalau sakit Terus dia sholat Maka yang datang menghampirinya adalah malaikat Itu kenapa perintah sholat Tidak bisa berdiri Duduk Tidak bisa duduk Baring, tidak bisa bareng Pakai isyarat Kenapa? Karena Rasulullah mengingatkan itu Sholat yang lima waktu itu tidak boleh Kalau memang tidak bisa Full empat rokaan di kosor Boleh Dia tidak bisa Ini Ustaz Antum bangunkan Antum yang tayamumkan Kasih tahu dia Pak sholat pak Semisanya Semampunya Kecuali kalau pingsan ya Kalau misalnya memang koma Sekian hari itu lain cerita Itu masuk dalam kategori tidur Kalau dia dalam kondisi sadar Nah nanti Ujiannya orang sakit itu Yang jengok Yang jaga Akan bilang apa? Tidak apa-apa lah Bapak kan sakit Tidak usah sholat Alasannya kotor lah Najis lah Inilah Itulah gitu kan? Nah Maka kalau dia tidak sholat Yang datang ini Iblis Yang mana dia datang Nah emang fungsinya Iblis dan malaikat Ini apa bagi orang sakit Kalau malaikat Datang ke situ Malaikat yang datang Iblis dulu lah Kita bahasnya Iblis itu kalau datang Dia akan bikin putus asa Dia akan install Kata-kata Percuma Maka nanti Begitu si manusia ini Bilang Percuma Percuma saya berobat Percuma saya zakat Selama ini Percuma dong Saya sudah nolong anak yatim Percuma dong Saya sudah sering-sering ke masjid Masih dikasih struk juga Masuklah dia pada zona Yang lebih tinggi Yaitu putus asa Begitu putus asa Iblis tinggal nunggu Kapan matinya orang ini Pasti dia tidak mengucap Allah Tidak nyebut nama Allah Itulah yang ditunggu Karena teman-teman Dalam banyak riwayat Sekali dalam sangat banyak riwayat Iblis itu paling sibuk Pada saat Malaikat maut Ingin mencabut nyawa manusia Pada saat sudah dekat Dengan sakratul maut Iblis itu sibuknya luar biasa Untuk mengajak si manusia ini Tidak menyebut nama Allah Atau memberikan janji-janji palsu Kau mau gak Aku aja yang Aku ya Kau percaya sama aku ya Percaya sama aku ya Nanti aku yang Selamatkan kau Aku sembuhkan kau Begitu kita mengangguk Mengatakan iya Maka dia lepas Dan kita dicabut dalam Karena beriman kepada Selain Allah Nahu Mubilai Lalu kalau orang yang sholat Yang datang Malaikat Malaikat itu ngapain Minimal dua Yang doakan Malaikat itu Satu Malaikat itu mendoakan Kalau didoakan Malaikat Sembuh Nah yang hebat Yang tren teman-teman Ketika dia didoakan oleh Malaikat itu Itulah pertolongan Allahnya datang Bisa jadi juga Jadi wasilah Untuk digugurkan Dose-dosanya Satu Tadi apa Nomor satu Poin pentingnya Sholat Ini penjelasannya ya Kalau dia sholat Yang datang Malaikat Kalau ada sholat Yang datang Iblis Iblis nginstalkan apa Percuma Putus asa Kalau disini Malaikat doakan apa Mendoakan Digugurkan dosa-dosanya Dan nanti dibimbing Untuk bisa Husnul Khotima Sampai jumpa